Halo semuanya, balik lagi dengan gue Fuzz di channel Fuzz Gamers guys Apa kabar kalian hari ini dan minggu ini kita kedatangan challenge baru guys Yang berjudul Tortoise and the hair Tortoise Jadi minggu kemarin itu kita dapet yang Tortoise and the hair Tapi kita dapet yang hairnya, kitanya tuh larinya lebih cepat guys daripada hantunya Nah sekarang kita dapet weekly yang Tortoise Dimana si hantunya sekarang yang lebih kenceng daripada kita guys Kalau gak salah kita bakal dikasih 3 evidence Dan gue bakal ngasih tips and trick gimana caranya biar mudah menyelesaikan weekly challenge minggu ini guys Sebelum kita mulai, jangan lupa like dulu videonya guys kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa di dislike kalau kalian tidak suka dengan videonya Dan jangan lupa juga subscribe guys Bantu channel gue berkembang biar gue semangat terus guys bikin konten Fasmophobia-nya guys Oke, gak usah banyak cincong, langsung aja kita jump into the game and see what it's all about, shall we? Oke guys, kita sudah sampai dan sepertinya kita dikasih equipment tier 2 guys Not bad lah ya, daripada dikasih tier 1 kan itu lebih menyiksa Sekarang kita dikasih tier 2 guys Dan kita sepertinya dikasih full equipment guys Semua dikasih nih sama developernya Sama CJ nih Baik hati banget CJ minggu ini Oke, kita lihat siapa nama hantunya? Team Belfield Team Belfield Breakernya ada di belakang guys Breakernya ada di belakang Dan seperti biasa, kita bakal masuk bawa thermometer, kita bawa IMF dan kita bawa Oh, karena kita gak ada ini guys, kita gak ada night vision, kita bawa flashlight jadinya Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah menyalakan breakernya dulu guys Biar kita nantinya mudah mencari ghost room ya Karena kalau kita nyalain breakernya Suhu-suhu ruangan di sekitaran rumah itu bakal menjadi hangat guys Kecuali ruangan hantunya Ruangan hantunya akan tetap dingin Jadi kita bakal lebih mudah mencari si ruangan hantunya guys Oke, kita nyalain dulu breakernya seperti biasa Kita bisa lihat sekarang ruangan di sekitar rumah itu sekitar 9-10 derajat celcius Sekarang kita bakal nyalain dulu si breakernya Let there be like Uh, kita dikasih Ouija board guys Kita dikasih Ouija board Kita bisa dengan mudah menanyakan dimana ghost room ya Kita sekalian udah dapet tulangnya juga guys Tulang sudah dapet Kita dikasih sanity pill gak itu pertanyaannya Kita kalau dikasih sanity pill kita bisa langsung tanyain aja dimana ghost roomnya guys Gue ini baru sadar ya deh Kayaknya speed kita itu cuma 75% guys Speed kita cuma 75% Jadi kita sedikit lebih pelan dibanding yang biasanya Sebanding speed normal kita guys Dan kayaknya ini hantunya bakal lebih cepat sih Sekitar di 150% atau 125% speed guys Oke, kita dikasih ini guys Dikasih sanity pill Kita bisa langsung tanyain aja Dimana posisi hantunya Gue gak tau ini curse positionnya itu di random atau gak nih Nanti di next game itu kita bisa tau Apakah si curse position ini di random atau enggak guys Oke, langsung kita tanyain Where are you? ST Storage 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 Oh, itu kalau di belakang kalau gak salah itu workshop guys Jadi storage itu bisa jadi itu yang di atas Oke Ganteng Hantunya kenceng guys Dio again Oh Gue lupa bilang goodbye guys Kersan ini Gue lupa bilang goodbye Ini kersan ini Nah Jadi inget guys Kalau kalian pake Wijabot Kalau kalian mau ninggalin wijabotnya Jangan lupa bilang goodbye dulu Kenapa? Karena kalau gak Si wijabotnya bakal hancur Dan dia bakal mulai kersan Ya guys Gitu Gue itu tadi emang pure lupa sih Kaget gue kenapa hunting ya Apakah demon? Taunya iya gue lupa Ini wijabotnya lupa di goodbye Oke jadi hantunya ini dari lantai 2 Di storage yang di belakang Ujung belakang itu guys Oke jadi Karena hantunya cepat Kalau kalian takut Atau kalian Gak mau di hunting sama hantunya Cara mudahnya Biar kalian Dapat semua evidence guys Hello Biar sanity nya juga gak turun dengan cepat Kalian bawa lilin guys Karena lilin itu Membuat sanity kita Turunnya lebih lama guys Dia berfungsi sebagai cahaya Ini sendiri guys Kalau kita pake center Itu sanity kita masih drop dengan normal Kalau kita pake lilin Itu sanity gak akan ngedrop secepat Seperti biasanya gitu guys Jadi kalian gak perlu takut Sanity kalian Drop dengan cepat gitu guys Sama satu lagi Kalau kalian mau ngetes suhu Kalian jangan diem di ruangannya guys Kalian bisa keluar dulu dari Ruangannya Tunggu beberapa menit Karena suhu itu Gak selalu Langsung memberikan Evidence suhu guys Biasanya kita harus nunggu dulu Beberapa menit Baru si suhunya bakal minus gitu guys Jadi jangan wasting Your stamina Nunggu di ghost roomnya gitu Ditinggalin aja Gak apa-apa Ditinggalin gitu Nanti juga minus dengan sendirinya guys Oke kita langsung tanya aja Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Oke ada spirit box Mantap Tapi ini kayaknya kita dikasih 3 evidence sih guys Oke kita ambil barang evidence yang lain Oke kita udah bawa equipment yang lain guys Kita cek Ghost op dulu Apakah ada ghost op atau enggak nih guys Tapi ini gue gak ngeliat sih ada ghost op nih guys Oke gue gak liat ada ghost op Kita cek UV Can you give me a sign? Can you do something? Can you touch my ass? Oke gue gak liat ada UV Oke lilin Biar kita sanity nya gak ngedrop dengan cepat guys Oke Kita cek suhu lagi 3,2 Oke Belum minus nih guys Oke kita bawa equipment yang lain deh Sama kalau kalian takut guys Di hunting gitu Sebelum kalian masuk ke ghost roomnya Atau sebelum kalian menemukan ghost roomnya Kalian ingat-ingat Dimana posisi hiding spotnya guys Jadi Hiding spot tuh kan sebenernya dia lebih randomized gitu kan Nah kalau kalian takut misalnya Bang gue Masuk tapi gue takut di early hunt Sama demon Atau tei Atau yokai Kalian bisa langsung bawa aja nih Si krusifiknya ke ruangannya Langsung disimpan aja guys Gitu di ruangannya Atau gak kalian bawa-bawa aja gitu Atau gak kalian awa-awa Kalian takut di hunting Langsung bawa aja smudge stick guys Karena kan sekarang Korek itu Punya slot Inventory nya sendiri guys Jadi dia gak makan inventory gitu guys Kalau Korek sekarang Jadi kalian bisa langsung aja bawa Misalnya smudge Kalian bawa smudge stick Terus kalian bawa Temperatur Thermometer Dan kalian bisa bawa IMF gitu Jadi kalian bisa dengan mudah Nyari ghost roomnya tanpa takut Misalnya di hunting terus mati gitu guys Of your team escape during A ghost hunt Uh ini bakal sulit ini guys Sama prevent the ghost from hunting With a krusifik Oke Misinya lumayan sulit guys Misinya lumayan sulit Oke kita bawa garam Oke ini Gak ada shit tapi Tapi dari tadi dia Pasif banget guys Tidak memberikan apa-apa nih Oke kita pasang krusifik disini Kita pasang satu lagi Krusifik disini Jadi dia bener-bener gak akan hunting Dari daerah sini gitu Ini safe spotnya kita ini guys Ghost roomnya itu Oke dia megang pintu Kita cek UV Apakah dia ada UV Gak ada UV guys Oke Kemungkinan gak ada UV dia Ghost writing juga belum ditulis IMF 5 Oke kita dapat IMF 5 Spirit Raid sama The Twins Oke Kita bisa tes Raid itu dari garam ini guys Untuk The Twins sama Spirit itu lumayan sulit Ngetesnya Oke jadi kita UV udah gak ada Don't touch me Don't touch me Jadi kalau kalian dipegang sama hantunya guys Sanity kalian bakal berkurang Jadi gue gak mau dipegang Dia datang dari mana ya Dia dari sini atau dari sini Kalau dia datangnya dari arah sini Dia gak nginjek garam Berarti itu adalah Raid Jadi Raid itu Tidak bisa menginjak garam guys Raid itu Dari lorenya Dari journalnya Katanya dia hantu yang melayang Di udara Oke kita UV udah gak mungkin Ghost orb itu udah gak mungkin Dodge itu Raid Ghost writing Itu spirit Dan freezing itu The Twins Hai Dia matiin lilin Kita cek suhu Tidak turun guys Suhunya Oh ada dodge Oke ada dodge Ada dodge Ini adalah Raid Kalian bisa lihat tadi kan si hantunya itu melewati garamnya guys Tapi si garamnya itu gak keinjek guys Jadi itu adalah Raid Oke kita udah tau jenis hantunya Tinggal prevent crucifix Oke ini tinggal hunting doang sih guys Oke kita bawa Smudge stick dulu guys Kita bawa smudge stick dulu nih Karena misinya ini kita harus di hunting Sebenernya ini kalau kalian main di Sini Kalian tuh gak wajib Menyelesaikan si optional objektifnya Soalnya kalinya juga cuman satu guys Cuman di kali satu Jadi sebenernya gak worth it Cuman gue cuman pengen ada sedikit tantangan aja gitu Jadi gue pengen perfect game Sanity kita masih tinggi ya Jadi ini Sanity drainnya itu rendah guys Sanity drainnya itu rendah Jadi Sanity kita gak akan turun dengan cepat Nah satu lagi karena kita Gak bisa moto-in garam ya guys Jadi kita pake Ini aja pake Lilian Buat Buat dapetin foto guys Dia matiin breaker guys Oke Kita gak perlu breaker juga sih Biar sanity kita juga turunnya lebih cepat guys Initial yourself Rise in peace sanity Dia megang pintu ya Oh ini Cok Ih interaction Dua Kurang ajar Pintu ya Nggak juga Can you give me a sign Dia Udah gak akan perfect game Kita langsung balik aja guys Gak kira dia neop lagi tadi guys Ternyata tidak Jadi Kita dikasih 3 evidence Di Weekly Minggu ini Dan gak perlu di hunting sih guys Optional objective itu Seperti namanya itu optional Tidak perlu diselesaikan guys Jadi kalau kalian takut Untuk mainnya gitu Kalian udah Kalian cari aja jenis hantunya apa Kalau kalian udah tau Bisa langsung pulang aja guys Oke Mudah ini guys Jadi sebenarnya Weekly Minggu ini tuh Mudah guys Gak terlalu sulit Cuman yang sulit Yang bikin sulit itu Kalau dia hunting Karena speed kita Cuman 75% Dan speed hantunya itu 150% Antara 125 dan 150% Kalian gak perlu khawatir Sama sanity kalian Karena gue lihat tadi Kalau sanity kita itu Drainnya itu Kecil guys Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau kalian masih khawatir Bawa aja Kayak gue tadi bilang Itu bawa aja Lilin guys Kalian bawa Lilin ke ruangannya Jadi sanity kalian itu Ngedropnya pelan banget Oke kita lanjut lagi Game kedua Mari kita berangkat Oke game kedua Breakernya ada di kiri atas Nama hantunya Julie Marsh Parabolic Escape from Ghost Hunt Sama Incense Oke jadi ada dua Yang berurusan dengan hunting ini Oke Seperti biasa kita bawa Ini Ini Dan Ini Gue gak terlalu suka sih Kalau pakai headgear yang tier 2 guys Karena Lampunya Gak berguna Gak ada terang-terangnya guys Mending gak usah Memakai Sekalian Daripada memakai itu guys Sebenernya Tapi karena ini Gue bikin konten Youtube Dan di Youtube itu Pasti Si gambarnya Bakal lebih gelap Dibandingkan Pas gue lagi ngedit Itu guys Jadi Gue sebisa mungkin sih Itu bawa Uh langsung dapet tulang Oke Jadi sebisa mungkin Gue selalu bawa Light source Light source Oke can you give me a sign Disini 10 Oke kita cek di luar Gue sih gak denger ada Interaksi Disekitar sini Can you give me a sign Disini enggak Oke kita cek Wija boat guys Apakah kita dikasih Wija boat lagi Atau enggak nih Oke Jadi curse possession Itu di random guys Kita lihat disini Bukan ghost roomnya Ini kayaknya di lantai 2 sih Ghost room Si hantunya Oke Gue gak lihat Ada Interaksi guys Can you give me a sign Julie Apakah disini lagi ghost roomnya Tidak Tidak Sepertinya ya Oh disini lagi guys Ghost roomnya guys Julie Can you give me a sign Where are you Oke kita bawa Barang evidence lain guys Let's go Wow Tidak ada interaksi Sama sekali guys Ini guys Shade kah Jadi ini shade Ini Kita bawa ini Ini Kita bawa Ini Kalau gak salah itu Shade Itu adalah IMF ghost writing Dan freezing time Yep Oh berarti kita bawa ghost writing guys Ini Kita bawa buku Lihat sanity kita Masih 90% Padahal kita dari tadi Udah diem di Kegelapan itu Lumayan lama guys Berarti memang benar Sanity drainnya itu Kecil guys Oke Can you give me a sign Hi Ini bukan shade Ternyata guys Atau bisa jadi shade Itu bayangan soalnya Are you here Are you close Where are you Spirit box Oke Ini bukan shade berarti Oke Can you do something Spirit Pottergeist Meri Yokai Moroi Diogen Onryo Twins Mimic Phantom Dan Raid Minus Oke Ini freezing Temperature The twins Onryo Moroi Dan Mimic Oke Kita bawa Barang-barang evidence Barang-barang evidence Yang Terakhir guys Oke Kita bawa Kamera Kita bawa ini Kita bawa Oke Kita cek dulu IMF itu The twins UV itu Mimic Ghost writing Itu moroi Dodge Itu udah gak mungkin Dan ghost op itu Onryo Oke Jadi Dodge itu udah gak mungkin Kita bisa rule out guys Kita bawa Parabolic microphone Kita bawa kamera Oke Hello Oke Ghost op Ini adalah Onryo Can you give me a sign Can you show yourself Hello Oke Untuk ngetest Onryo Karena gue takut Ini mimik juga sih Sebenernya Oke Dia matiin mereka Ya Gue berkadar Gue males nyalain ya Jadi gak perlu Dicarain lagi lah ya guys Kita udah tau ghost roomnya juga Dimana Kita bakal tes Onryo dulu ini Kita cuman dikasih dua Ini doang Kita bawa Crucific Oke Jadi kalau kalian bertanya-tanya Bagaimana cara ngetes Onryo Pertama Onryo itu Menganggap Lilin sebagai Crucific guys Jadi kalau ada Lilin yang nyala Di ruangannya Dia gak akan bisa hunting Sampai si Lilinnya mati Kedua Onryo itu Kalau misalnya kalian Kalau misalnya dia Niup Lilin Tiga kali guys Dia bakal langsung hunting Dengan catatan Tidak ada Lilin yang nyala Waktu Tiupan ketiganya Si Onryo ini Oke Can you give me a sign Buku dilempar guys Buku dilempar Tidak ada Ghost writing Hai Satu Oke Abis ini kita gak ada yang dinyalain lagi Dia di ujung ya Posisinya Dua Ayo satu lagi Satu Lilin lagi Tiga Oke Hunting guys Ini adalah benar Onryo Oke kita Tinggal nyari Parabolik aja ini Oke Parabolik beres Dan Kita bakal Ambil Smudge stick Dan kita akan mulai Hunting Kita bawa Smudge stick yang banyak guys Karena ini huntingnya bakal kencang Oke Gelap banget ya Gelap banget ini Ini give me a sign Oke Crucifixnya kita simpen di luar guys Biar nanti langsung hunting Yang mana nih Yang mana nih Yang ini atau yang ini Ini aja deh Makanya Oke Ini give me a sign Oke Dua Ini yang ketiga Kita siap-siap Bakal langsung di hunting Let's go Hai Oke siap-siap Di hunting Or not Oke di hunting Halo 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 Kencang sekali guys Santunya Oke Durasi huntingnya juga Singkat guys Durasi huntingnya singkat Nah sekarang Semua misi sudah beres Betul Tinggal foto guys Tinggal foto Oke Garam sudah tertuang semua guys Tinggal menunggu Di injak saja Oh iya Gue bisa moto itu Tadi crucific ya Foto Mantap Tinggal 4 Foto lagi guys Oke Udah ini mah Beda Satu Dua Tiga Satu Oke Mantap Misi sudah beres semua Tulang sudah diambil Terus Foto sudah lengkap Optional objektif Sudah beres semua Oke Kita tinggal pulang guys Let's go Oke Benar Ini adalah Onryo Jadi ingat guys Kalau kalian mau tes Onryo itu Cukup menggunakan Lilin Di tube 3 kali Terus dia hunting Itu adalah Onryo Game terakhir guys Game terakhir Di challenge mode Here we go Oke Seperti biasa Temperature Ini dan Lilin Kita lihat Breakernya Di ujung Kiri Oke Nama hantunya itu Dave Rhodes Rhodes Clans Capture Photo of Ghost Wah ini Sulit ini guys Berkabut Kita cek Di luar berapa Oke Di luar 15 Dajat sasius Kita nyalain Breaker guys Seperti biasa Oke Ghost roomnya Bukan disini Ini juga Bukan ghost roomnya Terkadang itu Kalau di weekly guys Kalian bisa lihat Dari game Kesatu dan kedua Ghost roomnya itu Sama kan Terkadang Entah itu bug Atau apa Si ghost roomnya itu Kadang suka gak pernah Pindah guys 3 game Misalnya kalian main 3 game Atau 4 game Di challenge Weekly challenge Gini Dan Kadang tuh Ruangannya gak pernah Berubah guys Selalu disitu Terus terkadang Yang ngebug itu Jenis hantunya Terkadang Kalau lu Game pertama Misalnya dapat The twins Second game itu Bisa dapat The twins Game ketiga Bisa dapat The twins lagi Terkadang Emang suka kayak gitu Weekly challenge Entah kenapa gitu guys Entah itu bug Atau apa Gue gak ngerti Tapi untuk yang minggu ini Kayaknya Ghost roomnya nih Yang bakal sama semua Tapi kita masih belum tau Semoga aja Biar gak bosan kita guys Oh enggak Ghost roomnya disini guys Oke Hello Can you give me a sign Oke Ghost roomnya disini guys Oke Kita gak perlu Jauh-jauh ke lantai Atas lagi Ini mah Hehehe Kita ambil Barang evidence Yang lain sekarang Oke Can you give me a sign Can you give me a sign Can you do something Can you touch the door Apa kita bisa nyumput disini Kita bisa nyumput disini guys Oke Kita bisa nyumput disini Mantap Oke Kita tanya spirit box Are you here Are you close Where are you Are you here Are you close Where are you Are you here Are you close Where are you Are you French Are you pizza are you here nggak ada spirit box Oke kita pasang buku guys kita bawa barang evidence yang terakhir gua nggak lihat ada Ghost or cek ruangan sebelahnya siapa tahu gua sobnya nyasar guys terkadang suka gitu guys gua sumpah nyasar ke ruangan sebelahnya Oke gua nggak lihat ada Ghost opsi ini aman guys Hai hantu pemalu guys Hai 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 ini sepertinya sih nggak akan freezing sih guys Hai piling gua sih nggak akan freezing Dave and give me a sign buset ini nggak ada sama sekali guys can you give me a sign Dave ini shit ini yakin gue ini shit hai 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 terlihat ini guys nanti kita cek sendiri kita di mobil guys habis ini Hai Oke ini kemungkinan adalah Jin guys kenapa ini kemungkinan Jin karena sanity kita 30% guys jadi Jin itu kalau misalnya breaker nyala dia kan nggak bisa matiin breaker guys tapi kalau dia berinteraksi dengan breaker sanity kita itu bakal turun 15% 25% per sekali dia interaksi sama si breakernya walaupun nggak dimatiin gitu ya guys walaupun nggak dimatiin gitu tapi setiap kali dia megang breakernya sanity kita itu berkurang 25% guys banyak gua curiga ini adalah Jin Jin itu adalah IMF-5 Ultraviolet dan Freezing kita bawa ini deh membuat biar mempunyai kita mencari IMF-5 nya ini guys Oke sanity udah selesai lagi kita lanjut cari evidence Oke kita cek apakah lampu masih nyala lampu masih nyala belum dimatiin sama sekali bisa jadi ini adalah benar Jin Hello can you give me a sign hai 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 hantunya sih bener disini guys ini belum minus guys Hai kalau Jin itu ada minusnya eh Ultraviolet Ultraviolet kita bawa Ultraviolet cek ada guys ada Ultraviolet satu dua tiga empat lima lima jari lima jari lima jari Oke lima jari Oke jadi ini ada Ultraviolet ini apakah IMF gua yang ngebug atau gimana ini tidak ada sama sekali nih interaksi Oke ini nggak udah nggak akan freezing ini guys ini udah nggak akan freezing ini misalnya udah akan freezing Jin itu udah enggak mungkin Phantom Benshi water guys Miley ngebugnya dan gorio jadi gue baki nih guys tapi sanity kita tadi dahsyat turunnya guys IMF-5 akhirnya ini bener Jin ini kalau nggak ini gorio gua ngapain sih drop-drop mulu kamera ah kesel jadinya gua nah oke kita cek gorio caranya nampang guys kita hanya perlu diem di luar sini kita harus sini jadi Gorio itu nggak akan munculin dotsnya di depan muka kita guys kita harus di luar ruangannya terus kita harus pakai kamera dia baru mau munculin dotsnya sini udah gua curiga ini Jin guys jadi Jin satu lagi itu adalah IMF-5 terhadap freezing temperature Oke kita cek freezing temperature nggak freezing eh can you give me a sign kita pasang ini aja deh kalau gitu kita pasang ini disini tunggu di truk guys kita lihatin apakah ada dots atau nggak di truk oke dia nggak nutup pintu full sih hmm kita bawa ini lagi kita pasang di ruangan selanjutnya ruangan sebelahnya guys Oke ini ada gosok atau enggak nih kita cek lagi siapa tahu dia nyemputin gosoknya sebelumnya hai 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 give me a sign hai 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 dia matiin breaker ini bukan Jin oke Hai cingan kau hahaha jadi udah nggak mungkin ada freezing temperature ini guys Hai gua udah feeling sih dari awal nggak ada freezing temperature tapi kenapa Sanity kita dropnya dahsyat tadi ya pertanyaan banget ini ghostwriting itu nggak ada spiritbox itu nggak ada dari tadi freezing udah nggak ada ghost orb itu baki ini Goryo guys Oke gua bakal tunjukin si dotsnya Goryo ini guys dari truk jadi Goryo itu adalah hantu yang paling gua benci kenapa karena kalau kalian main no evidence guys itu bakal sulit banget soalnya Goryo itu nggak punya ability yang spesial banget guys cuman cara satu-satunya cara nyari tahu itu ada Goryo atau bukan adalah dengan menunggu cukup lama dan lihat apa dia pindah ghost roomnya atau enggak itu doang guys kayaknya Hai hantu paling rusak itu adalah Goryo guys kamera kita di lempar ha bajingan kau oh ada mongkipau ternyata itu baru sadar guys tanyaannya kameranya dilempar ke mana oh itu guys di belakang situ guys kamera hahaha nggak bisa diambil guys kameranya di jatuhin mantu aja guys oke sekalian kita masuk karena ada misi untuk nge-smart stick ruangan gimana nih guys kita bawa smart stick aja untuk yang fotogos itu kita bisa pakai mongkipaunya mungkin sebagian dari kalian bertanya bangkan udah tahu jenis hantunya ngapain masih dicari dotsnya karena gua pengen ngeliatin doang ke kalian kalau dotsnya itu cuma bisa dilihat dari ini doang aduh gua lupa bawa korek lagi guys ngapain gua bawa ini tapi nggak bawa korek ah oke kita nyalain brekkernya dulu deh guys ini terlalu gelap buat gua hantu halo hai hai aku ambil fotonya guys tapi interaction doang ya kita nyalakan breker apakah ini ada di gosroke sekarang pindah nah kayaknya gosrumnya nih sekarang pindah gosrumnya ah bukan goryo dong kalau gitu goryo itu tidak bisa pindah gosrum tiga cek di sana oke capture fotogos sudah beres guys hahaha bintang satu doang papalah aduh dia matiin mereka lagi kayaknya nih hai aktif sekali kamu sekarang ya sanity kita udah low ini guys gua harus cek dulu ini gosrumnya atau bukan ini bukan guys bukan oke ini give me a sign kenapa tapi 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 kok dia roaming ya gua dia itu jarang roaming guys ini apa mimik kah di mimik kah tapi gua nggak liat ada gosroke bingung gua guys dibuat bingung gua siapa ini hantu sanity kita sih udah kosong emang berharap oke bener guys dots itu jadi ini dunar adalah goryo sekarang kita tinggal perlu moto hantunya doang ini mah haaah capek bener makanya gua paling benci sama goryo tuh ini guys beginilah inilah mengapa gua benci goryo guys dia matiin breaker lagi kurang ajar dia mau hunting krusifiknya kebakar can you show yourself oke kita pake monkey paw nya aja guys oke kita pake di kita bisa nyebut disini gak ya lihat kita bisa nyebut disini guys oke i wish to see the ghost oke kita di hunting aaaah mati kita guys tapi gapapa kalo di challenge itu kalian kalo misalnya udah nebak hantunya dengan benar tapi kalian mati si challenge nya masih terhitung jadi itu gak masalah tapi ya ini lumayan menyebalkan sih ini goryo hahaha jadi begitu guys goryo hanya dots nya cuma bisa dilihat di kamera doang dan harus beda ruangan sama ghost room nya gitu guys aaaah oke weekly challenge done guys jadi apa saja yang perlu kalian ketahui tips dan trik hari ini adalah kalo kalian takut masuk ke ruangan ya dan kalian takut di early hunt kalian bawa semestika aja di awal awal karena sekarang korek udah punya slot inventory nya sendiri guys jadi kalian tetep bisa buat 3 barang plus korek api terus kalo kalian misalnya takut diem di ruangannya di hunting dan early hunt bawa aja krusifik guys simpen aja di ruangannya gitu dan kalian juga gak perlu takut karena di challenge ini kalian dikasih 3 evidence dan kalian sanity nya tuh ngedropnya gak terlalu banyak gua gak tau kenapa tadi sanity gua tiba-tiba 30% seharusnya gak 30% masih 60%an gitu awalnya gua mikir itu adalah jeans karena jeans itu ability nya mengurangi sanity 25% setiap kali dia interaksi sama breaker walaupun dia gak bisa matiin breaker kalo dia megang breakernya sanity kita tuh bakal turun 25% guys oke bagaimana menurut kalian video kali ini apakah seru apa tidak tulis di kolom komentar jangan lupa like the video kalo kalian suka dengan videonya jangan lupa dislike kalo kalian tidak suka dan jangan lupa subscribe guys bantu channel gua berkembang terimakasih telah menonton nama gua fas belaporkan goodbye hiya